Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 4 Berjumpa lagi dengan bukuru pada pertemuan selanjutnya yaitu subtema 2 Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 1 Pembelajaran awal Sebelum kita menginjak ke pembelajaran Bukuru mau tanya bagaimana kabar kalian hari ini Tetap sehat dan semangat Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di subtema 1 Sekarang kita akan mempelajari tentang pekerjaan di sekitar kita Pada layar ditampilkan seorang anak sedang berpikir Kenapa ayah dan mama harus bekerja ya Dan kenapa setiap orang juga harus bekerja Kira-kira kenapa anak-anak Ya, bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup Jadi ayah dan ibu kalian mungkin akan bekerja secara bersama-sama Jadi ayah dan ibu kalian juga bergotong royong Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan kebutuhan hidup kalian sebagai anak-anak dari ayah dan ibu Dan pekerjaan tiap orang antara ayah dan ibumu juga berbeda Ada yang dengan tetangga juga berbeda Itu tidak sama pekerjaannya Seseorang itu memutuskan untuk bekerja karena memiliki tujuan tertentu Tujuannya yaitu satu untuk memenuhi kebutuhan hidup Misalnya seperti itu Sekarang kita akan membahas satu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pantai dan laut Kali ini kita akan membaca cerita dulu tentang kisah anak seorang nelayan Kita baca bersama-sama ya Sembura jingga membies di ufuk timur Meskipun alam masih berselimut gelap Anak perempuan itu sudah terbangun Setiap hari dia terbangun dengan sendirinya saat pagi mulai menyongsong Tidak perlu ada bunyi beker yang membangunkannya Lagi pula di rumahnya tidak ada satupun alat penunjuk waktu seperti itu Setiap pagi anak perempuan itu menanak nasi agar ketika ayah pulang melaut Hasil nasinya pun sudah matang Selain itu adik-adiknya juga bisa sarapan dengan lauk ikan hasil tangkapan ayah yang tidak terjual Dia segera menyalakan tungku dan mulai menanak nasi Setelah itu dia beranjak ke tempat mandi sederhana di belakang rumah Dia tidak boleh bermalas-malasan Pagi akan segera beranjak siang Dia harus segera mandi dan berangkat sekolah Tidak lama terdengar suara biar-biar Menandakan anak itu sedang mandi Siapakah dia? Kenapa ya? Dia harus bangun begitu pagi Bahkan ketika ayam jago belum berkokok Dia sudah terbangun untuk memulai hari Anak itu bernama Aisyah Umurnya 12 tahun Dia masih kelas 4 sekolah dasar Dia tinggal bersama ayah dan kedua adiknya di sebuah kampung nelayan Ayahnya adalah seorang nelayan Ayahnya pergi melaut ketika malam datang dan pulang Tak kalah hari sudah pagi Kedua adiknya bernama Bayu berumur 6 tahun Dan Aina berumur 3 tahun Ibunya sudah meninggal beberapa hari setelah melahirkan Aina Bayu bangun Aisyah menggoyang badan Bayu Anak lelaki kecil itu menggeliat Lalu membalikan badan Tidak lama adiknya mendengkur kembali Bayu ayo bangun Kakak mau pergi ke sekolah Nanti kakak Aisyah kesiangan sampai sekolah Aisyah menggoyang Aisyah goyang badan adiknya lagi Tumbuh sembura jingga menyusup dinding bilik di rumahnya Itu menandakan pagi sudah menyongsong Ayam jagoryuh bersaut-sautan di kejauhan Ayahnya belum juga pulang dari laut Aisyah tahu Ayahnya pulang tidak tentu waktu Bergantung pada hasil tangkapan jaringnya Ikan-ikan Jika ikan-ikan sedang banyak Ayahnya bisa pulang cepat Tetapi kalau sedikit Ayahnya pasti pulang siang Ayahnya akan menunggu tangkapan ikannya cukup banyak Agar dapat dijual di pasar Dari penjualan ikan itulah Ayahnya bisa membiayai kehidupan mereka Bayu kembali mengeliat Kemudian terbangun Matanya masih mengantuk Tetapi dia mengangkat badannya dari pembaringan Ayah sudah pulang kak Tanya Bayu dengan suara parau Sebelum tangannya mengusap matanya yang masih berat untuk membuka Mulut mungilnya menguap lebar Belum Mungkin sebentar lagi Jawab Aisyah Kak Aisyah berangkat sekolah sekarang ya Nasi sudah masak Air minum buat ayah juga sudah tersedia di meja Kamu juga Aina juga Jangan lupa pintu dikunci Aisyah melihat adiknya mengangguk Dia tersenyum sedih Sebenarnya dia tidak tega meninggalkan adiknya sendirian di rumah seperti ini Tetapi dia harus sekolah Aisyah tidak mau ketinggalan pelajaran seharipun Ayahnya sudah bersusah payah mencari uang untuk membiayai sekolahnya Jika dia tidak sekolah berarti menghamburkan uang begitu saja Mereka tinggal di pesisir pantai yang jauh dari perkampungan lainnya Rumah Aisyah bukan bangunan tembok yang kokoh dan beratap genteng Tapi terbuat dari bilik kayu yang sudah berlubang di sana sini Lantai rumahnya hanya beralaskan tanah Atapnya pun hanya berupa lembaran seng yang akan berbunyi nyaring jika hujan turun Aisyah tidak menyesal tinggal di rumah ini Dia juga tidak mengeluhkan keadaan keluarganya yang miskin Justru dengan keadaan yang serba kekurangan ini Dia semakin bersemangat untuk sekolah Aisyah ingin menjadi orang yang pintar Kelap, dia ingin menjadi orang yang berhasil Serta ingin memberikan kebahagiaan bagi ayah dan kedua adiknya Inilah kisah tentang perjalanan seorang anak yang ingin bersekolah Dalam segala keterbatasan Tetapi ia mempunyai semangat yang tinggi dan tekat yang keras Dengan bersekolah, dia bisa menimba ilmu yang bermanfaat bagi keluarga dan ayahnya kelap Setelah dia sudah besar nanti Bacaan ini diambil dari kompasiana.com Guru akhir-akhir Dari sini kita sudah melihat tentang pekerjaan Pekerjaan orang tua Aisyah yaitu seorang nelayan Di dalam cerita ini kita juga melihat beberapa tokoh yang muncul selain Aisyah Ada adiknya, ada kedua adiknya dan ada ayahnya Settingnya juga sudah cukup jelas Tempatnya ada di mana Alurnya juga jelas dan amanat yang kita ambil dari cerita tersebut adalah Kita harus semangat bersekolah dalam kondisi apapun Supaya cita-cita kita tercapai Itu adalah amanat Sekarang coba kalian sebutkan semua tokoh yang ada pada cerita ini Juga ada empat pertanyaan lain tentang cerita Kemudian ini adalah nomor lima ya Amanat yang bisa Ini bukan bias tapi bisa Amanat yang bisa kita ambil dari cerita Kisah anak seorang nelayan adalah Titik-titik Silahkan dijawab Kemudian Nelayan sendiri itu dibedakan menjadi dua Berdasarkan dengan teknologinya Nelayan itu ada dua jenis Yaitu nelayan tradisional dan Nelayan modern Nelayan itu adalah orang atau Masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan Baik nelayan tradisional atau nelayan modern sama-sama menangkap ikan Ikan di laut ya Ikan di laut Indonesia Itu adalah nelayan Jadi meskipun nelayan tradisional atau nelayan modern tetap menangkap ikan Dan menggantungkan hidupnya dari hasil melaut Itu adalah persamaannya Untuk perbedaannya Kalau nelayan tradisional itu Cara menangkapnya sederhana dengan menggunakan jala Ini adalah jala Kemudian Menggunakan Perahu manual Atau sampang manual ya Menggunakan Layar Jadi memanfaatkan tenaga angin Memanfaatkan angin darat dan angin laut Angin darat adalah angin yang berembus Dari darat ke laut ya Jadi Nelayan itu berangkatnya malam Dan pulangnya pada pagi hari Saat angin laut berhembus Kemudian kalau Nelayan Tradisional tidak membutuhkan Sumber daya alam yang lain Jadi hanya membutuhkan angin Tanpa menggunakan mesin soalnya Jadi tidak membutuhkan bahan bakar Itu perbedaannya Kalau nelayan modern Nelayan modern ini menggunakan teknologi yang lebih canggih Dibandingkan nelayan tradisional Jadi Menggunakan kapal yang besar Ini adalah kapal besar Dengan memanfaatkan sumber daya alam Berupa Bahan bakar Bensin Bukan sampan ya Yang digunakan Tapi Bensin menggunakan motor Di dalamnya ada motor penggerak Sehingga Kapalnya bisa bergerak Penggunaan kapal besar ini Membuat nelayan Tidak mudah tergoncang Tergoncang ombak Tapi kalau Sampangnya seperti ini Sampang seperti ini Mudah tergoyang oleh Ombak Tapi kalau kapal besar seperti ini Tidak tergoyang oleh ombak Kalau nelayan tradisional Tergantung cuaca Pada saat melaut Tapi kalau nelayan modern Meskipun hujan angin Tidak ada masalah Kondisinya berbeda Jadi nelayan ini Yang Modern ini Menggunakan mesin Dengan bahan bakar Dari minyak bumi Berupa Bensin Atau solar Tapi bahan bakar ini Juga Membuat Pencemaran lingkungan Karena bensin yang menetes Ke laut Bisa mencemari Lingkungan Laut Kemudian Kenyataan lain Yang muncul Dari penangkapan Ikan di laut Adalah penggunaan Pukat harimau Dan bom peledak Pukat harimau Itu jaring-jaring Yang sangat besar Menjaring Semua makhluk hidup Tapi ukuran jaringnya Kecil sekali Sehingga anak-anaknya Ikan Benih-benih ikan Juga ikut masuk Itu bukan dari Mau Kalau bom peledak Itu biasanya Dilemparkan Itu menyebabkan Hancurnya terumbu karang Itu adalah Perbedaan dan persamaan Dari nelayan modern Dan nelayan tradisional Sekarang Kalian tunjukkan Perbedaan dan persamaan Yang buku sampaikan tadi Dalam diagram Venn Nelayan tradisional Menggunakan apa Tadi ya Nelayan modern Menggunakan apa Kemudian persamaannya Taruh di Tengah sini Persamaannya apa Antara nelayan tradisional Dengan nelayan modern Itu adalah tugas yang kedua Kemudian Kita lanjut lagi Setelah memilah lagi Dalam diagram Venn Nelayan Nelayan itu merupakan Salah satu jenis Dari kegiatan ekonomi Jadi nelayan itu Pergi melaut Mencari ikan Dan pulang Membawa ikan Artinya Nelayan tersebut Bekerja Menghasilkan Barang Barangnya Berupa Ikan Nah itu Ikan kemudian Dijual di pasar Itu Terjadi kegiatan Jual beli Artinya Kegiatan jual beli Bisa berupa Barang Atau Jasa Sekarang Bukuru akan ingatkan Pembelajaran yang lalu Subtema lalu Tentang kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi Yang menghasilkan Barang dan jasa Yang menghasilkan Barang Misalnya Pembuat makanan Sudah jelas Ada makanannya Petani Itu juga Menghasilkan Barang Berupa padi Nelayan Menghasilkan Barang berupa Ikan Peternak Menghasilkan Barang berupa Hewan ternak Dan Perajin Menghasilkan Barang berupa Barang kerajinan Tapi yang menghasilkan Jasa Itu lain lagi Kegiatan ekonomi Yang menghasilkan jasa Adalah pekerjaan Yang berupa Pelayanan Atau Keterampilan Jadi bisa dinikmati Oleh orang lain Guru Guru Tidak menghasilkan Barang Tapi Memberikan jasa Kepada orang lain Memberikan ilmu Petugas Kebersihan Juga seperti itu Tidak menghasilkan Barang Tapi membersihkan Jasanya Untuk kebersihan Petugas Kesehatan Itu ada Dokter Perawat Bidan Ada juga Staff Kesehatan Tukang Cukur TNI Polri Sopir Pengacara Dan lain-lain Jadi Jasa Itu Berupa Keterampilan Kemudian Bukuru Akan menampilkan Sebuah Gambar Disini Ada nelayan Nelayan Mencari ikan Gambar Pertama Nelayan Ini Mencari ikan Akhirnya Mendapat ikan Dan Menjual ikannya Kepada Pengepul ikan Kemudian Pengepul ikan Membawa ikan tersebut Dengan Menggunakan Mobil Bok Ke Pasar Dan Menjual kepada Pedagang Secara itu Pedagang Menjual kepada Pembeli Setelah itu Pembeli yang telah Membali ikan Memasak ikannya Di rumah Dan Dinikmati oleh Keluarga Kemudian Kembali lagi Ke nelayan Berdasarkan Bahkan tersebut Sebutkan Jenis-jenis Pekerjaan Yang terlibat Dalam Proses Pengolahan Ikan Hingga Dapat Dikonsumsi Oleh Masyarakat Jadi Sebutkan Jenis-jenis Pekerjaan Yang ada Pada Enam Gambar Ini Tulis Di Bukumu Jadi Untuk hari ini Kita ada Tiga Macam Tugas Yang Pertama Adalah Tentang Tokoh Cerita Yang Kedua Diagram Ven Yang Ketiga Menyebutkan Jenis-jenis Pekerjaan Yang ada Pada Bahkan Sudah Selesai Di akhir Materi Silahkan Dikerjakan Silahkan Dipahami Kembali Penjelasan Bukuru Tetap Jaga Kesehatan Selamat Mengerjakan Anak-anak Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai 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 Terima kasih.